Kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah-sekolah rencana akan dibuka kembali pada bulan Juli 2021 mendatang atau pada ajaran baru. Pada saat ini kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring maupun luring selama pandemi COVID-19 sampai diterbitkannya surat edaran atau surat keputusan mengenai pembelajaran tetap muka lebih lanjut terkait status COVID-19. Seperti sekolah di SD Tiga Rejosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kegiatan ini dilakukan selama libur tetap muka selain kegiatan guru mengajar melalui daring, syukur sebagai kepala sekolah SD Tiga Rejosari memanfaatkan waktu libur tetap muka dengan membangun taman sekolah. Alasannya berbenah sekolah seperti membangun taman dan merapikan halaman sekolah agar sekolah menjadi rapi dan indah sehingga anak-anak menjadi betah di sekolah. Selama anak-anak libur sekolah, kalau iman guru masuk, salah satunya memberi pelajaran dari sekolah lewat daring. Selain itu, yang adalah kegiatan yang ini adalah membuat taman, taman sekolah ini, ya tujuannya adalah keindahan sekolah. Sekolah itu akan indah, kedepannya anak itu akan betah di sekolah, sekolah-sekolah ramah anak dan bagiannya itu, nanti salah satunya ada keindahannya dulu. Kedepannya sekolah, saya punya mimpi, mimpi sekolah ini supaya nanti kedepannya itu bisa menjadi sekolah unggulan yang ada di Rejosari. Jadi kita berbenah di betul bidang. Pertama adalah pembangunan fisiknya, fisiknya itu kita perbaiki, harapan saya, pada pemerintah terutama, ini kalau SD 300 hari ini ada kekurangan yaitu purpose, mas. Kita mengharapkan ada perempuan purpose, nah itu yang, karena sekarang ini buku dari pemerintah itu yang dibeli lewat melalui sekolah itu banyak sekali, itu nggak terkapar tempatnya, mas. Jadi purpose memang nggak ada, itu salah satunya adalah yang diprioritaskan untuk SD 3 Rejosari. Di mata guru, Syukur yang sudah menjadi kepala sekolah SD 3 Rejosari selama satu periode ini, membawa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Dari sarana-prasarana, lingkungan olahraga, gapura gerbang sekolah, dan memperindah sekolah dengan membuat taman. Kalau untuk perubahan itu pasti ada, dan Alhamdulillah di bawah kepentingan Bapak Syukur ini, dari perubahan itu sangat-sangat nampak sekali. Yang pertama itu dari sarana-prasarana, dari lingkungan, kemudian bisa dilihat, bisa disurvey, ada dari gapura, kemudian pembangunan taman, pembangunan tempat olahraga, kemudian ada juga bantuan-bantuan itu yang bisa dimaksimalkan semua, gitu Pak. Jadi Alhamdulillah dari semua yang dipimpin oleh Pak Syukur, itu Alhamdulillah bisa terlaksana dan bisa direlasisikan ke sekolahan, gitu Pak. Kalau harapan kami sebagai guru untuk Pak Syukur, jangan berhenti sampai di sini, tapi beliau sebentar lagi memasuki masa pensiun, dan mudah-mudahan kami juga berdoa setelah pensiun, jangan selesai karyanya sampai di sini, dan nanti pengantinya kami berharap juga lebih maju, bukan bisa mengatakan jelek, tapi bisa lebih maju lagi dari pembangunan-pembangunan dan semuanya dari aspek-aspek yang lainnya. Dari Lampung Selatan, Ramadayat dan Rika Mistia, Saburai TV melaporkan.